Intro Utannya juga mampu dipertahankan Perekonomian masyarakat Juga meningkat Belum pernah mengenal HP atau motor Alhamdulillah sekarang sudah Dan tingkat pendidikannya Sudah banyak yang lulusan carjana HDPK juga mempunyai sisi negatif Yaitu dapat merusak kawasan hutan Karena banyak ditumpangi oleh penumpang-penumpang gelap Yang ingin menguasai kawasan hutan Mulai diserang di babat Di babat Di babat, di tebang liar itu Petugas sendiri sudah kualaan Kualaan untuk mengamankan Termasuk kami lagi Bicara uknum ya Uknum anggota IPHPS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Mang Dadang Akan teteh dimanapun berada Semoga kesehatan berbahagia selalu tentunya Amin Kemarin lalu saya berada di Pasir Impun Bandung Dalam rangka liputan Kegiatan Direktur Utama Perum Perhutani Yang berdialog dengan LMDH Serta para pakar kehutanan Yang tergabung Di dalam Forum Penyelamat Hutan Jawa Dan saya juga bertemu dengan Ketua LMDH Mojokarto Bapak Sarwaji Beliau bercerita tentang PHPM yang luar biasa Begitu Tonton terus sampai tentas Agar tidak gagal paham Oh iya Saya juga bertemu dengan Kartini Melenial Yang berpendapat tentang KHDPK Kita tonton ya Oke Jangan lupa Like, subscribe, pijik loncengnya Serta komentarnya Terima kasih Go Khususnya di wilayah hutan Itu di bawah KPH Satuan Pembangunan Hutan Di Mojokarto Sudah dibentuk Kerjasama Dengan lembaga masyarakat desa hutan Tentunya LMDH itu juga punya Masyarakat Punya anggota Anggutanya para petani Yang ada di wilayah pinggiran hutan Dan alhamdulillah Sejak tahun 2004 LMDH dibentuk Berdasarkan akutan notaris Dan sudah ada Anu SKM Nkumbamnya juga Berhasil Satu Mempertahankan Konservasi hutan Ya sebagai Ekologi Konservasi Dan Ekonomi Keberadaan hutan Di wilayah Mojokarto Itu Kurang lebih ada Kurang lebih 33.000 hektare Kurang lebih Sebanyak 105 LMDH Anggotanya Tidak kurang dari Ya antara 25 ribuan Subhanallah Jadi Sejak ada Lembaga masyarakat desa hutan Hutannya juga Mampu Dipertahankan Perekonomian masyarakat Juga meningkat Kesejahteraannya Alhamdulillah Yang dulu-dulu itu Belum Pernah mengenal HP Belum Pernah Punya sepeda motor Alhamdulillah sekarang Sudah Dan tingkat pendidikannya Meningkat Dulu orang-orang desa hutan Itu paling SD SMP Dan sekarang Sudah banyak yang Lulusan carjana Oke Memanfaatkan Di bawah tegakan Itu jenis apa? Untuk Pemanfaatan Di bawah tegakan Itu Memanfaatkan Tanaman Yang Di bawah tegakan jati Itu Jagung Polo hijau Nanti kalau usianya jati Sudah Sudah Antara Lima tahun ke atas Sudah ditinggalkan Ganti dengan Pon-pon Pon-pon itu Ya ada Ada kunir Tapi kalau yang Di bawah tegakan Kayu putih Alhamdulillah Ada buah-buahan Ada padi Ada Tembako Kalau musim kemaru Kalau musim kemaru Itu potensi tembako Luar biasa Sama buah-buahan Itu Jadi seperti sekarang ini Tembako Sama buah-buahan Ada melon Ada Garbis Ada Timun Suri Dan lainnya Luar biasanya Jadi Betul-betul Manfaatnya Dengan adanya BHBM dulu Luar biasa Manfaatnya Dan Alhamdulillah Dan hutannya bisa Lestari Karena LMDA Sudah mampu Mampu Apa ya Mengikuti Ilmu-ilmu Yang Sudah diwariskan oleh Perhutani Jadi Kerjasama Sekian tahun itu Hampir Menguasai Ilmu-ilmu Kehutanan Itu Untuk LMDA Tapi dengan adanya Program Perhutanan Sosial ini Ya kami Agak Perhatikan Ada program Yang namanya Apa itu IPHPS IPHPS itu Tentunya Harus Di Ya apa ya Didampingi orang-orang Yang ahli Di bidang Kehutanan Agar supaya Tidak terlalu Bebas dan liar Tapi ada Beberapa Kejadian Tidak disana Ada Dengan adanya Program-program Perhutanan Sosial ini Hutan kami Hutan tanaman LMDA Dan Perhutani Yang Sudah Baik Kelihatan Di atas 95% Tegakannya Ya ini Karena Eforia Mulai diserang Di babat Di babat Di babat Ditebang liar Petugas sendiri Sudah Kualaan Kualaan untuk Mengamankan Termasuk kami Itu LMDH bukan Apanya Yang menebang Yang menebang itu Oknum Oknum Saya bicara Oknum ya Oknum anggota IPHPS Nyata itu Memang berdampingan Dengan wilayah Kulin Kaka Jadi ya Terima kasih Mungkin harapannya Sebentar Ya harapan kami Kalau memang Perhutanan sosial Itu benar-benar Dilakukan Atau Sudah Didok Betul-betul Ya Siapapun Yang mengelola Kalasan hutan Harus Saran kami Harus memiliki Ilmu Kehutanan Paling tidak Benar-benar Dikawal oleh Orang-orang yang Profesional Di bidang kehutanan Itu aja Agar supaya Hutan mestari Dan masyarakatnya Tetap Sejahtera Demikian Pak LMDH Dibentuk Sebagai jawaban Atas diluncurkannya Skema perhutani Pada tahun 2001 Yaitu Skema PHBM Dalam perjalanannya Telah ditemukan Banyak sisi positif Maupun negatifnya Pada tahun 2021 Diluncurkan Skema terbaru Yaitu KHDPK Maupun KKPP Bagi saya KHDPK Juga mempunyai Sisi negatif Yaitu dapat Merusak Kawasan hutan Karena Banyak ditumpangi Oleh penumpang-penumpang Gelap Yang ingin Menguasai Kawasan hutan Sedangkan Skema KKPP Juga mempunyai Kekurangan Yaitu Belum adanya Uji coba resmi Dan juga Belum adanya Belum adanya Juknis Yang resmi Dari Perhutani Tentang KKPP Tetapi Perubahan Itu harus Jangan kita Terlena Dengan glorifikasi Kejayaan Di masa lampau Hingga Tidak bisa Menjawab Tantangan Di masa depan Jadikan Kesuksesan Di masa lampau Sebagai pengingat Kita Terhadap Perjuangan Akan tetapi Jadikan Kesalahan-kesalahan Di masa lampau Sebagai pelajaran Di masa depan Demikianlah Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Insyaallah Kita bertemu Di lain Suasana lain Kesempatan Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Barakah Dari Allah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa